Jelang lawan Vietnam, ini dua syarat Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 Jelang lawan Vietnam, ini dua syarat Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 Vietnam akan menjadi lawan terakhir bagi pasukan Aswan Sintai yang menuju ke putaran final setelah kemenangan atas Timur Leste dan Hong Kong Timnas Indonesia U20 sukses meraih kemenangan pada dua laga yang dimainkan di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 Setelah mengalahkan Timur Leste 4-0 di pertandingan pembuka, Marcelino Ferdinand dan kolega menggasak Hong Kong U20 dengan skor 51 pada Jumat 16 September 2022 malam waktu Indonesia Barat Dengan demikian, hanya tinggal satu rintangan lagi yang perlu dihadapi oleh Tim Besotan Sintai yang menuju ke putaran final yang mengatasi Vietnam Vietnam U20 sendiri juga sukses meraih dua kemenangan atas Timur Leste dan Hong Kong pun dengan skor yang identik seperti Timnas Indonesia U20 yaitu 4-0 dan 5-1 Pada saat ini, Indonesia menjadi pemuncak klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 meskipun memiliki catatan gol dan selisih gol yang identik dengan Vietnam Yang membedakan keduanya adalah poin disiplin yang dihitung dari jumlah kartu kuning Setiap kartu kuning akan mengurangi poin disiplin sebanyak 1 poin sedangkan kartu merah akan mengurangi 3 poin Indonesia memiliki catatan poin disiplin minus 2 setelah 2 pemain di kartu kuning selagi Vietnam memiliki catatan minus 3 Syarat Indonesia untuk meraih tiket gebabak putaran final Piala Asia U20 tentu saja yang pertama adalah dengan mengalahkan Vietnam Pertandingan penentu ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bangtomo Surabaya pada Minggu 18 September 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat Namun situasi akan menjadi menarik jika pertandingan berakhir seri sebab AFJ memperhitungkan head-to-head pertandingan langsung sebagai syarat t-breaker utama di ajang ini Mengingat hasil imbang tidak akan menyelesaikan masalah head-to-head di grup maka syarat selisih gol di keseluruhan laga juga akan diperhitungkan Dan karena Indonesia dan Vietnam meraih kemenangan atas Timur Leste dan Hong Kong dengan skor identik yaitu 4-0 dan 5-1 maka ini juga tidak akan menyelesaikan masalah Dalam peraturan t-breaker AFJ butir ke-7 kedua tim yang tidak bisa menentukan juara grup setelah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas diterapkan maka ada kemungkinan adu penalti bisa dilaksanakan Syarat utama adu penalti ini adalah jika kedua tim bersuah di partai terakhir babak grup yang mana memang itu yang sedang terjadi pada saat ini Ini menjadi akhir dalam 3-breaker antara Indonesia dan Vietnam yang karena mungkin pemenang tak bisa ditentukan setelah adu penalti Dan bagi para fans tentu akan semakin menegangkan untuk menanti pertandingan terakhir di babak grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 Terima kasih telah menonton!